Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya kali ini aku mau membuat serundeng ayam ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan dan nanti akan aku tulis satu per satu langkah pertama kita buat bumbu halusnya dulu untuk mengungkap ayamnya ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan yang kita haluskan ya sudah aku tulis semuanya ini ketumbar sama merencah aku haluskan terlebih dahulu kemudian aku masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah jahe, kunyit, dan kemiri ini kita tumbuk sampai halus setelah semua bumbunya halus kita sisihkan terlebih dahulu seperti ini hasilnya teman-teman selanjutnya kita ambil kuali atau wajan kita panaskan terlebih dahulu setelah panas kita masukkan kelapa parut ini aku menggunakan satu buah kelapa jadi ini setengah muda ya gak terlalu muda dan gak terlalu tua juga ini aku sangrai setengah mateng saja tidak menunggu coklat tapi ketika aromanya sedikit tercium seperti ini aku angkat seperti ini ya teman-teman kemudian ini wajan kita bersihkan dulu setelah bersih kita siapkan untuk menemis bumbu yang sudah kita haluskan sudah panas bumbu yang kita haluskan kita masukkan kemudian kita tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai kita tumis sampai wangi kemudian ayam kita masukkan tambahkan air secukupnya saja ya teman-teman dikira-kira saja seberapa kemudian masukkan garam penyedap rasa gula aren dan asem jawa ini semua sudah aku tulis ya untuk takarannya lalu kita tutup kita tunggu sampai mendidih ini kurang lebih ya 10 menit ya teman-teman ini kita aduk-aduk kita balik biar bubuk berata kita tutup kembali beberapa saat selanjutnya kita buka kembali ini ayamnya sudah hampir empuk ya teman-teman kita undurkan kayu bakarnya kalau di kompor ya kita kecilkan apinya ini kita aduk-aduk pelan-pelan sampai air menyusut setelah airnya menyusut kita masukkan kelapa yang sudah kita sangrai tadi ini kita aduk-aduk terus gongsreng-gongsreng terus sampai bumbunya merata dengan kelapanya dengan sabar kita tunggu sampai serundingnya itu berwarna coklat keemasan atau golden brown ya teman-teman seperti ini serundingnya ini sudah mengering ya teman-teman dan kita angkat serunding ayam kampung siap kita sajikan ini aku plating dulu ke dalam cobek wah ini hasilnya teman-teman ini aromanya ini sudah wangi banget nih wangi kelapanya dan harum bumbunya wah wah rasanya itu kurinya kelapa dengan paduan bumbu-bumbu rempah dan ada rasa manisnya dari gula aren wah ini bener-bener paduan yang sempurna teman-teman ini serundingnya juga crispy banget ya teman-teman mungkin gak begitu kedengeran mungkin terlalu lembut crispy-nya ini kalau gak ada gula aren bisa diganti gula kelapa kalau gak ada ayam kampung bisa diganti dengan ayam broiler ini saat yang aku tunggu-tunggu wah ini season koret-koret ya teman-teman tapi nak kunangan Mbak Dwe itu gak boleh karena gak ilok dan ini kelapanya buat makan sama nasi putih saja itu sudah endulitah teman-teman apalagi juga buat makan pulut atau ketan ya wuh ini rasanya ajib mar kojib kojib pokoknya wendul tak kendul kendul pokoknya wah ini ayam gorengnya wuh ini aku tambahkan lagi serunding kelapanya biar tambah gurih dan nampol oke sahabat-sahabatku semuanya sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih sudah singgah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiah panjang umur murah riski amin